Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kembali lagi di video kedua tentang data warehouse sebelumnya kita sudah belajar teori terkait bagaimana kita merancang data warehouse sekarang kita coba implementasi di studi kasus kita yaitu Bukalapak kita langsung aja dimisalkan kita punya database operasional seperti ini ya ada beberapa entitas disini bisa dilihat nah disini yang perlu saya jelasin tuh ada session ID session ID ini artinya untuk session ID yang sama untuk user yang sama dan produk yang berbeda-beda itu artinya produk yang berbeda-beda tersebut ada dalam satu keranjang atau satu waktu pembelian oleh satu user misalnya satu user punya session ID satu dia beli meja, kursi, dan lain-lain itu dalam satu keranjang gitu dalam satu transaksi pembelian nah disini kalau kita lihat secara garis besar secara ini kelihatan kalau ini emang data transaksi semua ya berkaitan sama transaksi nah kalau kita ikutin seperti yang di video sebelumnya ada empat langkah empat langkah pembuatan data warehouse merancang data warehouse tuh yang pertama ada define proses bisnisnya kedua itu kita tentukan granularitas terkecil setiap tapel di data warehouse kita ketiga kita cari tentukan dimensi atau sudut pandang analisa kita mau kayak gimana ke yang terakhir itu ukurannya atau measurementnya apa yang mengukur baik buruknya suatu data nah yang pertama itu kita define proses bisnisnya nah untuk disini untuk melakukan analisa ini kita perlu tahu juga bagaimana proses bisnis di klien kita nah dalam hal ini Bukalapak kalau setelah saya baca saya sebelumnya sudah melakukan riset kecil-kecilan untuk baca bahwa di Bukalapak itu ada istilahnya flash deal flash deal itu melakukan promo untuk suatu produk tertentu di waktu tertentu ya kemudian ada namanya community development kemudian ada Bukalapak itu mencari pelapak-pelapak baru untuk menjadi mitra di Bukalapak nah masih banyak sih sebenarnya yang berkaitan sama data transaksi di Bukalapak cuman yang mau akan kita coba improve di di apa di data warehouse kita coba kita sajikan datanya untuk bisa mengimprove tiga hal ini yaitu flash deal terus produk demand istilahnya jadi mencari pelapak-pelapak baru itu dan yang terakhir itu performa seller community development nah saya jelasin sedikit ya terkait ketiga ini yang pertama itu ada flash deal jadi flash deal ini bagaimana bagaimana sih dia mengimprove kalau sekarang kan flash dealnya misalnya dia masih random gitu kan nah diharapkan dengan adanya BI yang kita bikin atau data warehouse kita dengan dashboard nanti outputnya dashboard kita bisa menyajikan data sebenarnya waktu yang bagaimana sih yang efektif untuk kita melakukan flash deal produk seperti apa sih setiap bulannya harus kita kita jadikan tema flash dealnya produk-produk seperti apa terus user-user seperti apa yang harus kita apa treatment untuk berikan flash deal yang lebih banyak mungkin kemudian waktunya kapan tema bulanannya seperti itu jadi jadi orang setelah tahu ini kan si buka lapak bisa menyesuaikan misalnya resource-nya kapan harus ketika dia mengadakan flash deal otomatis resource orang yang mengakses buka lapak kemungkinan besar akan akan naikkan kalau flash dealnya tepat maka orang-orang infrastrukturnya bisa melakukan setting bahwa request ke buka lapaknya bakalan crowded kalau saat-saat flash deal penentuan flash dealnya seperti itu impactnya ada ke sisi ekonominya sisi infrastrukturnya juga terus kedua di produk demand produk demand ini jadi buka lapak mencari pelapak-pelapak baru nah tapi kalau kita menggunakan harapannya dengan adanya ini apa dashboard yang kita buat jadi buka lapak itu bisa tepat sasaran mencari pelapak-pelapaknya misalnya di bandung di bandung itu ternyata yang rame itu orang beli jaket kenapa sih orang pada beli jaket ternyata karena di bandung hawanya dingin bercuaca dingin sering hujan dan sebagainya jadi orang sering beli jaket jas hujan dan sebagainya nah dari situ buka lapak bisa punya insight tuh ternyata di bandung tuh baiknya kita nyarinya pelapak-pelapak yang berhubungan sama jaket jas hujan atau sebagainya untuk ikut join ke mitra jadi mitra buka lapak nah seperti itu jadi akhirnya tepat sasaran kan kalau kita berpikir dari sisi user atau konsumen konsumennya orang bakalan berpikir pasti yang teman-teman juga pasti berpikir ketika mau beli barang bakalan nyari orang bakalan nyari barang terdekatnya kan misalnya saya tinggal di bandung saya prefernya pasti nyari barang yang pengirimannya dari bandung kan kurang lebih seperti itu jadi kan ketika orang-orang bandung sering beli jaket maka dia bakalan nyari penjual-penjual jaket sekitaran bandung di buka lapak kan ada filternya kurang lebih seperti itu kemudian yang terakhir tuh ada community development nah community development ini berkaitan sama buka lapak tuh bagaimana meningkatkan kan seperti visi misinya UMKM di Indonesia yang meningkatkan produktivitas UMKM di Indonesia nah bagaimana buka lapak membantu pelapak-pelapak ini untuk meningkatkan penjualannya salah satu ini itu dengan melakukan webminar atau seminar nah di webminar atau seminar ini biasanya orang-orang yang menjadi pembicaranya itu adalah orang-orang terkenal atau orang-orang yang memang biasa menjadi trainer marketing dan sebagainya di Indonesia misalnya contohnya kayak Ritko Huang dan sebagainya itu kan memang apa market jadi kayak apa ya istilahnya Mario teguhnya di bidang marketing lah ya nah tapi kan kita belum tau nih kalau ada gak pelapak-pelapak yang memang terjun langsung di Bukalapak di aplikasi Bukalapak menerapkan semua fitur-fitur yang ada di Bukalapak sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan atau performa penjualan yang sangat baik nah orang-orang seperti itu yang perlu kita cari kemudian kita buatkan tempat untuk melakukan sharing nah disitu kan kita bisa bisa memaksimalkan bahwa dia melakukan sharing terkait fitur mungkin fitur-fitur atau strategi-strategi yang dia gunakan di Bukalapak untuk meningkatkan performanya jadi tepat sasaran sama audiensnya yang merupakan pelapak-pelapak yang ada di Bukalapak juga kayak gitu jadi pelapak-pelapak di Bukalapak juga lebih gampang menerapkan strateginya karena relate sama lingkungan sekitarnya ketika berjualan misalnya di Bukalapak gitu nah ada tiga tadi mungkin saya tulis aja ya di notepad ini ada yang pertama ada less deal kemudian yang kedua ada produk demand yang ketiga ada performa seller nah passwordnya kita sebut tiga ini ya yang saya udah jelasin tadi fungsi-fungsi ketiganya nah kita sudah dapat proses bisnisnya yang tiga itu kemudian kita define granularitas terkecilnya itu apa di data warehouse kita nah kalau kita lihat disini ya granularitas terkecil itu biasanya berkaitan sama yang namanya waktu dimensi waktunya kalau di database operasional ini dimensi waktunya itu terkecilnya granularitas terkecilnya itu jam jadi disini ada jam jadi dalam satu hari misalnya 1 Januari 2020 itu ada 24 tuple atau 24 row yang tersimpan di database operasional jadi jam 1 tanggal 1 bulan 1 2020 jam 2 bulan 1 tanggal 1 bulan 1 2020 jam 3 dan seterusnya sampai jam 00 kurang lebih seperti itu nah kita mau granularitas ini biar diagregasi biar lebih lebih apa ya diagregasi supaya datanya menjadi lebih sedikit jadi kita bagi jadi fase 5 fase gitu ada pagi siang sore malam sama tengah malam jadi waktu antara jam 5 sampai jam 10 itu pagi kemudian ada jam 10 sampai jam 4 itu jam 3 itu siang kemudian 3 sampai 6 itu sore terus 6 sampai 22 23 itu malam dan 23 sampai 5 itu midnight nah kita udah dapet 5 fase ini buat jadi jadi setiap tuple di data warehouse kita itu granularitas terkecangin itu pagi jadi setiap user suatu user beli produk ini ada 10 transaksi di jam 5 jam 5 pagi ada 10 transaksi satu user nah itu jadinya nanti cuma jadi satu satu tuple aja di data warehouse kita terus semua jumlah transaksi itu di agregasi jadian satu kayak gitu dihitung di sum kurang lebih seperti itu kemudian setelah menentukan granularitasnya kita menentukan yang namanya dimensi dimensi ini kayak sudut pandang analisa perlu gak sih di yang tiga ini kita data user contohnya di flash deal flash deal ini kita perlu waktu waktu kemudian kita perlu gender juga untuk menganalisa di waktu kapan sih laki-laki rame perempuan rame kurang lebih seperti itu berarti kan gendernya ada di data user terus produk disini kita bisa di produk kita butuhnya apa kita butuhnya itu kategori nah kategori ini berarti produk juga menjadi dimensi nah kita mau analisa kategori tema flash deal itu di setiap bulannya kategori apa sih yang tinggi nah kalau kategorinya tinggi dia cocok cocok atau gak dijadikan tema untuk flash deal di bulan tertentu kayak gitu kemudian berarti produk sudah fix jadi dimensi kemudian di seller seller nah di seller ini kan kita ada performa seller nah performa seller ini kita berarti otomatis jelas kita butuh id seller nama seller dan semua informasi tentang seller otomatis kita sudah pasti butuh jadi dimensi juga sellernya nah berarti kita ada tiga dimensi ya user product sama date nah kalau seller ini kan dia bagian dari produk kan hirarki dari produk jadi tetap aja hirarki utamanya itu rootnya itu tetap dari produk berarti kita setidaknya butuhnya tiga dimensi user waktu sama produk sebenarnya tanpa dimensi pun waktu ini akan selalu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa waktu itu sebenarnya hal wajib yang ada dimensi wajib yang ada di data warehouse selanjutnya setelah itu kita bisa susun oh iya yang terakhir setelah kita tentukan proses bisnis granularitasnya kemudian ada yang ketiga tadi tentukan dimensi nah measurementnya contohnya di performa seller performa seller ini apa sih yang kita bisa tentukan kita sajikan sebagai ukuran bahwa seller tersebut performanya bagus atau tidak kira-kira apa berarti kan kalau kita berpikir pasti kan untuk menentukan si performa seller ini tinggi berarti kita harus lihat penjualannya kan quantity dari penjualannya semakin tinggi kuantiti penjualannya berarti kan performa seller itu semakin baik nah itu kita bisa sebut sebagai measurement berarti kan quantity atau jumlah penjualan dari setiap seller itu berapa itu sebagai measurementnya nah kita sudah dapat juga measurementnya quantity titik selanjutnya setelah menentukan tiga itu kita sudah bisa langsung design data warehouse nya design dalam bentuk skema fact nah ini relasionalnya implementasi dari ini ke sini selanjutnya sebelum pergi ke fact nya kita buat tree nya tree itu semacam sebelum ke fact kita buat tree nya biar kita lihat kelihatan hirarki hirarki datanya ya misalnya kayak disini product ID product ID hirarki nya kan seller dari seller ada city id begitu ya user ada city nah disini attribute yang dipakai itu ditulis semua gender rating feedback ini berkaitan sama performa seller nya nanti disini date nah nanti disini sudah ada masuk fase tadi kan di sebelumnya hur ini kan jadi granularitas terkecil dari database operasionalnya nah sekarang kita punya di rancangan data warehouse kita ada fase fase terus tanggalnya kemudian harinya kemudian ini ada waktu ini hari kerja atau bukan true or false kalau hari kerja true kalau hari weekend false berarti kita mau cari ini kaitannya sama flash deal jadi di flash deal itu kita mau nentukan kira-kira di weekend penjualannya seperti apa nanti kelihatan weekend lebih banyak atau lebih sedikit penjualannya orang yang beli barang kita lebih sedikit atau lebih banyak di waktu weekend atau di hari kerja kemudian ada di quarter nah tadi kan di sebelumnya gak ada sampai year aja kan nah sekarang dari month kita bisa tentuin quarter berapa dia untuk lihat performa seller seller nah ini nah ini provinsi juga bisa dilihat untuk menentukan sellernya sama penjualannya penjualan produk demand nya produk demand tadi kan butuh lokasi dimana sih yang banyak penjualan suatu produk untuk dicari pelapak nah dari sini kita implementasi factable nya nah factable nya itu tampil faktanya itu ada tiga dimensi seperti yang dijelaskan sebelumnya ada product user sama date nah date ini ada fase die name date work month quarter nah kurang lebih sama seperti yang di tree nya ada user city lokasinya sama aja sih sebenarnya ini nariknya ke sini aja cuman biar lebih rapi aja dibuat kayak begini di produk ada kategori di produk hirarki dari seller nih hirarki dari produk rootnya produk setelah kita dapat desain fact nya kita desain view nya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya view ini bisa dibuat bisa tidak cuman disarankan untuk dibuat supaya memudahkan komputasinya jadi seperti yang dijelaskan video sebelumnya bahwa daripada kita nembak V3 dapatkan agregasi seller ini dari data yang ini lebih baik kita ngambil berhirarki gini jadi ngambilnya dari view 12 ini komputasinya bakalan lebih sedikit ketimbangkan timbang dia agregasi seluruh data dari sini nah disini ada terminologi yang primary event sama secondary event kalau primary event V1 ini adalah primary event karena dia semua dimensi yang ada di data warehouse kita tercakup disini tercover disini user ID product ID sama date ID ini adalah semua dimensi kita otomatis dia menjadi primary event nah secondary event itu contohnya kayak di bawah-bawah ini childnya ini semuanya merupakan primary eventnya contohnya kayak kategori sama gender kategori sama gender ini berarti tidak peduli waktunya kapan dia mau cuma mau ini cuma mau lihat kategorinya ini gendernya apa sih yang paling banyak yang beli kalau disini tidak peduli usernya siapa gendernya apa dia cuma melihat kategori apa yang paling tinggi penjualannya di setiap bulan misalnya di bulan januari kategori apa yang paling tinggi kategori apa yang paling tinggi kurang lebih seperti itu nah dari sini kita bisa kelompokkan kalau view yang ini sama yang ini khusus untuk flash deal yang ini menentukan tema flash dealnya nah menentukan tema flash deal itu kan tiap bulan tuh tiap bulan tuh ada temanya misalnya tema flash deal bulan pertama bulan Februari misalnya terkait sama hari kasih sayang hari kasih sayang berarti produk-produk yang ditampilkan di flash deal itu contohnya kayak kalung perhiasan pokoknya berbau-bau wanita gitu ya contohnya seperti ini jadi bisa dilihat setiap bulan itu kategori yang tinggi penjualannya itu apa jadi itu yang bisa dijadikan tema flash deal nah kalau yang disini itu sama flash deal juga cuman ini untuk menentukan waktunya jadi fase mana sih yang untuk gender tertentu yang rame misalnya kalau laki biasanya kan tengah malam rame itu terus kalau perempuan biasanya pulang kantor atau pas makan siang rame kita kan belum tahu itu contohnya aja jadi kita mau lihat gender per fasenya seperti apa penjualannya kemudian day weekend seperti apa kemudian untuk tidak peduli hari apa dia butuh gender sama fasenya terus terakhir untuk setiap fase dari pagi siang sore malam itu sama midnight itu yang mana sih fase yang paling rame nah nanti disini terserah eksekutif kita cuma menyajikan informasi ternyata ini fase ini paling rame ternyata fase ini yang paling sepi nanti tetap aja eksekutif yang menentukan apakah dia mau pakai fase yang rame itu untuk diangkat jadi waktu flash dealnya atau justru yaudah yang rame biarin rame yang sepi baru tempat kita angkat flash dealnya untuk menaikkan waktu yang sepi ini nah itu tergantung dari eksekutifnya kemudian ada V9 V9 ini city sama kategori ini untuk menentukan produk demandnya jadi di city ini kategori apa sih yang paling banyak dibeli nah itu untuk dicari pelapaknya kemudian yang terakhir adalah seller penjualan seller per bulan penjualan seller per kuartal penjualan seller per tahun kemudian tidak peduli tahunnya apa V13 yang penting seller ini aja penjualannya seperti apa akan habis seperti itu udah selesai nah sekarang kita coba coba lihat datanya nanti data ini bisa teman-teman download lewat link di description di drive google drive kita coba lihat datanya itu ada 2.400.000an kalau gak salah 2.400.000 data dengan 2.400.000 data transaksi kita coba lihat nah disini database transaksi ini ada 7 tabel teman-teman nanti bisa load atau restore ke database ini teman-teman yang ada 2.472.196 transaksi yang ada ini kurang lebih kayak gini nyatanya yang ada user usernya ada 287.900 ini usernya usernya kalau sellernya ada 1.233 ada beberapa data yang kita crawling sendiri untuk dapat kayak contohnya seller ini kemudian ada produk nah ini kita ngobis seperti ini oh iya jadi sebenarnya ada juga shortcutnya untuk buat data merancang ini tanpa melihat proses bisnis pun kita bisa kita tetap harus memahami sih cuman kalau kita lihat dari semua data ini data yang paling sering berubah setiap harinya bakalan di create itu pasti data bypass di bank di data penjualan penjualan user membeli ini yang kurang lebih disini kan bakalan terus ada data yang akan berubah nah ini biasanya tipikalnya bakalan jadi factable kita data yang sering berubah ini kurang lebih seperti itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar nanti dokumen terkait analisa ini juga yang lebih lengkapnya ada penjelasan juga bisa taruh juga di drive yang di link deskripsi oke terima kasih terima kasih